Intro Sabtu 3 Agustus 2024 Himpunan Mahasiswa Akuakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University melalui program peningkatan kapasitas atau PPK Ormawa kembali melaksanakan workshop mengenai pengolahan hasil perikanan di Desa Sukajadi, Kejamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Workshop ini dilakukan sebagai pembinaan dan pemberdayaan lanjutan dalam memperluas pengembangan budidaya ikan nila, serta implementasi program jaringan kemitraan akuakultur atau jaringku di Desa Sukajadi. Baik, jadi tujuan kenapa kita melakukan workshop pengolahan ikan nila ini adalah kita ingin membuat produk nilai tambah sebagai bentuk klierisasi dari program kita yang bernama jaringku, jaringan kemitraan akuakultur. Jadi dengan adanya cara ini kita bisa menyeleksi nih ibu-ibu yang berminat nantinya untuk bisa terbentuk dari tujuan akhir yaitu terbentuknya wira usaha produk olahan perikanan. Ada empat produk, ada dimsum, ada abon ikan nila, lalu ada kerupuk tulang ikan nila, dan ada baby fish. Nah keempat produk ini kita mengusung konsep zero waste, karena setiap bagian dari organ ikan itu, dari organ ikan nila dapat termanfaatkan untuk menjadi empat produk tersebut, kurang lebih seperti itu. Dan potensinya itu memang besar, kenapa? Karena di desa ini terdapat 10 titik mata air yang pada program kami, di program budidaya ini, itu hampir 3 sampai 4 titik itu merupakan sumber mata air untuk kolam-kolam budidayanya. Nah disinilah kenapa bisa menjadi potensi untuk keberlanjutan ini bisa terus berlangsung. Dan kami punya komitmen hingga tahun depan berada di desa ini untuk melanjutkan dari program budidaya dan pengolahan ikan nila ini. Pada kesempatan ini, turut hadir Ibu Lilinus Calimah. Menurutnya, kegiatan ini merupakan sebuah ajakan kepada masyarakat desa Sukajadi untuk turut gemar makan ikan, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat yang tertarik untuk membuka usaha dari olahan ikan nila. Ingin agar masyarakat di desa Sukajadi khususnya ya, bisa mempunyai usaha di bidang pengolahan perikanan selain juga untuk mempercepat program percepatan penurunan stunting. Jadi selain meningkatkan ekonomi, menambahkan gisi keluarga, dan juga dampaknya bisa lebih luas menekan stunting gitu saja. Masyarakat desa Sukajadi bekerjasama dengan mobil alih teknologi dan informasi atau ATI dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor untuk melihat bagaimana cara membuat berbagai olahan ikan nila yang disulap menjadi produk makanan berbahan baku ikan nila seperti baby fish crispy, abon, dimsum, dan kerupuk duri. Diharapkan, workshop yang diselenggarakan PPK Ormawa Himakua IPB University dapat memberikan inspirasi dan keterampilan baru serta membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat desa Sukajadi dalam membuat berbagai produk olahan ikan nila yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa Sukajadi. PPK Ormawa Himakua Bersama masyarakat melalui desa Majuka Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.